Al-Fatihah 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 Wudhu adalah ibadah yang berdiri sendiri menurut pendapat yang rajih dari pendapat para ulama kita. Sebagai buktinya adalah adanya penetapan pahala dan balasan secara khusus bagi ibadah wudhu ini. Sebagaimana yang akan disebutkan nanti insyaAllah kata beliau. Beliau menjelaskan bahawa wudhu adalah ibadah berdiri sendiri dengan alasan bahawa orang yang berwudhu dijanjikan ganjaran, dijanjikan pahala, dijanjikan keutamaan. Sebelum dia terkait, karena kalau kita lihat, kita baca tentang keutamaan-keutamaan wudhu dalam hadith-hadith yang sahih. Ganjaran yang diperoleh oleh orang yang menjaga wudhu dalam hadith-hadith riwayat yang sahih. Itu tidak pernah diikat atau dikaitkan dengan ibadah lain. Seperti solat, misalnya, seperti baca kurang. Enggak. Seperti tawab. Enggak ada. Ketika Nabi SAW menyebutkan keutamaan-keutamaan ganjaran-ganjaran yang diperoleh oleh orang yang berwudhu, tidak dikaitkan dengan salat fardu, tidak dikaitkan dengan baca kurang. Artinya dengan berwudhu-nya seorang pun sudah mendapatkan keutamaan, mendapatkan ganjaran. Dan beliau berjanji di sini, insyaAllah nanti akan diturunkan, riwayat yang menyebutkan hal ini. Sebagaimana halnya wudhu itu juga merupakan syarat salah satu diantara syarat-syarat sah-salat. Nanti akan kita pelas jari di bab salat tentunya. Namun beliau menjelaskan di sini, selain di ibadah, berdiri sendiri, sudah mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, bahkan ibadah yang sangat agung, bagi orang yang menjaga wudhu ini, dan dia juga merupakan salah satu ibadah yang menjadi syarat untuk ibadah yang lainnya. Seperti ma'ruf dalam ilmu fikir, bahwa wudhu salah satu syarat sahnya solat. Artinya, tidak sah solat seorang hamba, solat seorang mu'min, tidak sah solat seorang yang solat, kalau dia tidak berwudhu. Dalam riwayat yang sahih, dari Abdullah atau Ibn Umar, Abdullah bin Umar, merayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, tanpa wudhu. Hadis ini dengan tegas, dengan jelas, menunjukkan bahwa wudhu salah satu syarat sah dari solat seorang hamba. Oleh sebab itu, kata Syaihi, seorang Muslim harus memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan wudhu, supaya ia memperoleh pahala yang sempurna dari Allah SWT. Ketika kewajiban atau perintah wudhu turun, syariat wudhu turun, maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya dan mengajarkan, menampakkan, menjelaskan cara wudhu kepada para sahabat. Lalu beliau setelah selesai berudhu, beliau mengatakan, Man tawaddu'a wanahwa wudhu'i hadha. Barang siapa yang berudhu seperti wudhu'ku ini? Artinya, bahwa di dalam berudhu' sudah ada ketentuan, sudah ada ketetapan yang harus dilakukan, yang mesti dijaga adab-adabnya oleh setiap Muslim yang berudhu. Artinya, bahwa berudhu itu bukan dengan cara semau kita, tapi sudah ada ketentuan, sudah ada ketetapannya, yang harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan, Rasulullah SAW. Tanya Nabi SAW mengatakan, Man tawaddu'a nahwa wudhu'i hadha. Barang siapa yang berudhu' seperti wudhu'ku ini? Kemudian, Allah SAW, ثumma yaqul, kemudian dia mengucapkan doa, Ashwadu'i la ilaha illallah wahdaw la syarikana, wa ashwadu' anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minat al-mutatahirin, ثumma, atau hatta yarka'a, rakatayni la yuhaddithu fihi nafsu, ila gufirallahu ma taqadda ma min zambi'i, ila gufirallahu lahu ma taqadda ma min zambi'i, wukama khari. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berudhu' seperti wudhu'ku ini, kemudian dia mengucapkan doa, ini yang diajarkan Rasulullah, Ashwadu'i la ilaha illallah wahdaw la syarikana, wa ashwadu' anna muhammadan abadu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawabin, Ya Allah, jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang bertawbad, wa ja'alni minal mutatahirin, dan jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang selalu mencucikan diri, tanpa ada tambahan, wa ja'alni min ibadika salihin, tambahan ini tidak ada satu pun riwayat yang sahih. Kemudian kata Nabi SAW, dalam lalu dia salat dua rakaat, salat wudhu' ya, salat tahara, dengan dia lakukan dengan khusuk, kecuali dia akan diampunkan dosanya yang telah berlalu. Pembahasan kita ikhwan, dalam hadith ini Nabi SAW menjelaskan bahwa di dalam berudu' ini sudah ada ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak boleh kita langgar, kita selesai. Maka untuk inilah syekh di sini kata beliau, akan menyebutkan adab-adab yang harus dijaga, diperhatikan oleh setiap muslim. Di antara adab yang berkaitan dengan ludhu' sebagai berikut yang pertama kata syekh, an-niyah, as-salihah, niat yang benar, niat yang baik. Selalu kita jelaskan, ikhwan, bahwa setiap perkara yang kita lakukan dari perkara amal sholat, dari perkara ibadah, haruslah diperhatikan niatnya. Haruslah diluruskan dulu, dibetulkan dulu niatnya. Ingat niat di sini, bukan dilafatkan, niat itu di dalam hati. Tidak ada satu riwayat yang sahib, bahkan yang da'ib pun sampai nukilannya kepada kita sampai hari ini. Dan Nabi SAW bahawa, beliau mengatakan, Nawitul Wudu'a Liraf'il Hadathil Asghari Lillahi Ta'ala, enggak ada. Enggak tahu siapa yang bertanggung jawab nanti. di buku-buku pikir, tuntunan Wudu'a, tuntunan amalan-amalan harian yang kita lihat beradar di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak sekali, namun sangat-sangat kita sayangkan para penyusunnya, itu yang membuatnya tidak bertanggung jawab. Ini yang banyak kitab-kitab kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin. Ya? Namun sekali lagi tidak, niat itu bukan dengan melafazkannya. Setiap amalan itu tidaklah benar kecuali dengan niat. Dan sudah kita bawakan, sudah kita ulang-ulang ya. Hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, innamal amalu dinniyat wa innama likullim ri'imma nawaa Sesungguhnya, setiap amal, setiap ibadah binniya haruslah disertai diawali dengan niat. Maka setiap amalan itu tidaklah diterima, tidaklah benar kecuali dengan diniatkan. Dan setiap amalan perbuatan bergantung pada niatnya. Untuk apa kita lakukan itu? Niatnya untuk apa? Kalau kita wuduk, untuk apa wuduk? Begitu juga dengan amalan-amalan ibadah-ibadah yang lain. Maka itulah seharusnya seorang muslim melakukan wuduk dengan menghadirkan niat yang benar dan ikhlas. Menghadirkan. Jangan wuduk. Mulutnya memang ngomong nawaitul wudu'a diraf'il hadithil asgarillahi ta'ala. Tapi hatinya tidak hadir. Orang tidak mengerti apa yang diucapkan ini. Bagaimana dia menghadirkan. Sedangkan niat itu menghadirkan di hati kita. Bukan di mulut. Semata-mata dilaf'adkan saja. Tidak ada. Bukan niat namanya. Itu omongan. Laf'ad. Sedangkan niat itu amalul kalbi. Niat itu amalnya hati. Bukan amalnya mulut. Bukan amalnya yang watatubuh kita ini. Tapi amalnya hati. Maka seorang muslim di dalam berwuduk hendaklah menghadirkan niat yang benar dan ikhlas. Untuk apa dia wudu' dan dia lakukan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Syuhi dasi menjelaskan iaitu menjaga diri senantiasa suci agar ia mendapatkan fahala dari Allah. Itu ini kita wudu' dan menjaga kesucian diri kita. Dan juga mengharapkan genjaran fahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah pula ia berniat menyiapkan diri dalam mengerjakan sholat dan memperoleh fahala wudu' dari yang disebutkan dalam beberapa hadith. Artinya begini. Ketika seorang berwudu' pertama dia niatkan semata-mata dia lakukan itu untuk menjaga keberdasarannya untuk mendapatkan ganjaran mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai persiapan bagi dia untuk melakukan ibadah yang lain seperti ketika dia mau sholat ketika orang mau tawaf ketika orang mau baca Quran mau zikir dan perkara-perkara hari yang dianjurkan yang disonahkan kita terlebih dahulu berudu' Nabi SAW bersabda dalam hadith yang dirajakan Imam Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a kata Nabi SAW janjikan oleh shaykh akan keutamaan tersendiri dari wudu' ganjaran pahala yang diperoleh dari wudu' Nabi SAW mengatakan apabila seorang Muslim atau seorang mu'min berwudu' dan membasuh mencuci wajahnya fagosalah wajahu kharaja min wajahi kullu khati'atin maka keluarlah dari wajahnya dari mukanya dosa yang ia lihat dengan matanya bersama keluarnya teruntuknya air kata Nabi SAW kalau orang wudu' niatnya sudah benar wudu'nya benar maka ketika dia membasuh wajahnya seorang mu'min yang mencuci wajahnya dalam berwudu' maka dosa-dosa kesalahan kesalahan yang keluar yang dilakukan oleh wajahnya seperti matanya memandang yang haram telinganya mendengar yang haram yang ada di wajah maka kata Nabi SAW kharajat kharaja min wajahi kulli khati'an nadar ilaih bi'ini ma'al ma' ketika atau bersamaan dengan air atau ma'akhir qatril ma' kata Nabi SAW atau tetesan air yang terakhir kemudian kata Nabi SAW apabila ia mencuci kedua tangannya maka keluarlah dari keduanya seluruh dosa yang telah dilakukan bersama yang telah dilakukan oleh kedua tangannya bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir kemudian kata Nabi SAW apabila ia mencuci kedua kakinya maka keluarlah dari kedua kakinya dosa atau seluruh dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya keluar bersama air atau petesan air yang terakhir hatta kata Nabi SAW sehingga seorang muslim seorang mu'min yang berwuduk ketika selesai wuduknya dalam keadaan suci dari moda dari dosa hatta sehingga sehingga seorang mu'min yang berwuduk dengan niat yang baik niat yang lurus niat yang benar kemudian wuduk yang benar maka ketika dia membasu wajahnya membasu tangannya membasu kedua kakinya kata Nabi SAW maka ketika air ya membasu wajah jatuh air dari wajahnya begitu bersamaan juga jatuh dosa kesalahan yang dilakukan yang timbul dari wajahnya begitu juga dengan kedua tangannya begitu juga dengan kedua kakinya kata Nabi SAW sehingga ketika seorang muslim seorang mu'min selesai dari berwuduk dia keluar seperti orang yang sudah bersih suci keluar dari dosanya ini keutamaan yang sangat besar yang diharapkan yang diinginkan yang dicari oleh seorang muslim seorang mu'min di hatinya ketika dia berwuduk kemudian kata Syih di sini masih ada hadith lain selain yang telah disebutkan dalam bab ini semua hadith tersebut merupakan dari yang jelas atas keutamaan dan kemuliaan wuduk dan masih banyak ya yang disebutkan khususnya para ulama fukuh ulama fikir dalam kitab kita fikir ketika menurunkan menjelaskan bab ludu dari keutamaan keutamaan ludu yang dijelaskan oleh para ulama kita dan beliau sini hanya meringkas hanya menurunkan satu riwayat saja dan ini sudah cukup memotivasi bagi seorang mu'min bagi seorang muslim untuk menjaga wudu ikhwan kalau kita lihat dari keutamaan wudu ini saja belum lagi yang lain ibadah-ibadah yang lainnya yang berkaitan dengan wudu maka alangkah ruginya orang yang meninggalkan ibadah yang berkaitan dengan wudu atau yang disyaratkan padanya wudu misalkan orang yang meninggalkan salat bukan hanya dia berdosa dari meninggalkan salat bukan hanya luput ganjaran pahala keutamaan dari salat ketika orang tidak salat ya hampir-hampir kita katakan jarang orang wudu orang yang tidak salat belum lagi kesucian dirinya kesucian seorang mu'min makanya orang-orang yang tariq salah orang-orang yang malas salat orang-orang yang malas baca quran lain wajahnya mukanya kelihatan tidak ada sinarnya tidak ada bercahaya tapi kalau seorang yang menjaga salatnya secara otomatis setidak-tidaknya wajib bagi dia menjaga wudunya setiap kali dia salat apalagi dia salat-salat yang lainnya seperti duanya tahajudnya witirnya rawatibnya dan salat-salat sunnah lainnya makanya sudah jelas ketika dia melakukan semua itu dia beruduk setiap dia beruduk lihat keutamaan yang diperolehnya maka semakin banyak seorang hamba beruduk maka akan semakin bersih makanya semakin suci dirinya dari dosa selain juga secara fisik secara zahirnya pun anggota tubuhnya akan bersih dari kotoran ini adab yang pertama yang harus dijaga yang mesti dijaga oleh seorang mu'min yaitu anda lah ia memperhatikan meluruskan niatnya yang benar adab yang kedua itu menjaga wuduk yang berkaitan dengan wuduk seyoknya seorang mu'min berusaha menjaga wuduk sebisa mungkin dalam setiap waktu selama tidak menyusahkannya misalnya karena sakit atau semisalnya sebab menjaga wuduk merupakan salah satu tanda keimanan ini tadi yang kita sebutkan bagaimana ruginya orang yang tarikh salah orang yang meninggalkan salah orang yang meninggalkan ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan dengan wuduk secara otomatis tidak akan dilakukan orang ya perkara-perkara yang dianjurkan baginya wuduk ibadah-ibadah yang dianjurkan wuduk kalau dia meninggalkan perkara ibadah-ibadah tersebut dia hanya berwuduk saja tidak mungkin adhan di masjid di musolat tiba-tiba dia wujud tidak sholat mungkin enggak maka secara otomatis bagi mereka yang meninggalkan ibadah atau perkara-perkara yang bisa diatakan padanya wuduk maka secara otomatis pun dia pasti meninggalkan wuduk kebalikannya orang yang gemar orang yang kebiasaannya menjaga wuduknya maka dari wuduk ini pun akan menarik memotivasi menggiring dia untuk berbuat yang lain setelah dia wuduk pasti dia apa? baca doa wuduk doa setelah wuduk setelah selesai doa wuduk masih ada kesempatan bagi dia apa? dia salat sunnah wuduk salat sunnah taharah bahkan ikhwan lihat dalam hadith Bilal bin Rabah ketika Rasulullah dimi'rajkan ke langit dan dibawa oleh Jibril alaihissalatu wassalam Nabi kita yang mulia salallahu alaihissalam ke sorga di depan pintu sorga Rasulullah mendengar langkah suara kaki suara terempah di dalam maka Nabi Sallallahu bertanya kepada Jibril suara apa langkah siapa karena disuarkan keluarga ada orang maka kata Jibril itu suara terempahnya sendalnya Bilal bin Rabah maka di pagi hari di malamnya Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah dan mengatakan menanyakan kepada Bilal Wahai Bilal kabarkan kepadaku amalan apa yang membuat muunggul dari para sahabatku yang lainnya sehingga tadi malam aku sudah mendengar suara terempahmu suara sendalmu di sorga maka kata Bilal bin Rabah diantaranya apa tidaklah aku batal ludu' melainkan aku akan berludu' berikutnya dan aku akan salat dua rokaat semampuku apakah di siang malam di siang hari atau di malam hari ternyata inilah yang dipandang oleh Bilal bin Rabah yang beda dia dari sahabat yang lain dan ini di teqrir atau diberarkan oleh Rasulullah bahawa inilah keutamaan Bilal bin Rabah diantaranya adalah menjaga selalu ludu' dan saya disini menjelaskan bahawa seorang muslim menjaga wudhu ini merupakan simbol keimanan seseorang jelas karena sangat banyak ikhwan amalan imalan ibadah ibadah yang disyariatkan dalam islam yang disyaratkan padanya wudhu atau yang disyariatkan padanya wudhu kiraatul quran zikir dan lain sebagainya itu disyariatkan walaupun berbeda tentunya hukumnya seperti kita mau zikir apakah menjadi syarat tidak tapi disyariatkan bukan disyaratkan ada pun salat ada pun tawam nah disyaratkan baginya wudhu maka orang yang selalu menjaga memelihara wudhnya menyimbolkan bahwa orang tersebut adalah orang yang pasti menjaga imalan amalan ibadah ibadah yang lain misalkan di kiri quran rasul wassalam pernah ketika beruduk tayammum ketika beliau tayammum dengan jidar dengan tembok ada sahabat yang lain yang mengucapkan salam maka rasul wassalam ya tidak menjawab salam dari sahabatnya sebelum dia menyelesaikan tayammumnya maka setelah menyelesaikan tayammumnya baru beliau menjawab salam dan mengatakan kepada para sahabat tidaklah ada yang menghalangiku untuk menjawab salam si pulaan kecuali aku tidak suka kalau aku berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci karena termasuk zikir termasuk doa adalah salam maka rasulullah salam tidak menginginkan kecuali dengan beliau dalam keadaan suci maka ya orang yang berzikir disyariatkan baginya orang yang banyak berzikir disyariatkan baginya untuk beruduh maka orang yang selantiasa menjaga wuduhnya tentunya kalau dia punya ilmu kesempatan bagi dia untuk banyak berzikir kepada Allah dan ikhwan dalam Islam berzikir itu tidak harus duduk di masjid di musallah enggak zikir kita sambil aktivitas bisa berzikir enggak ada yang menghalangi kita lidah kita selalu basah dengan zikr Allah tidak ada yang menghalangi kita aktivitas kita kerjaan kita enggak menghalangi kita misalkan seorang yang kerjanya di sawah di ladang selama bukan kerjanya dengan mulut maka enggak ada yang menghalangi dia beraktivitas dengan aktivitasnya berzikir kepada Rabbnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil nyangkul di sawah zikir subhanallah alhamdulillah wa da'idah wa da'idah wa da'idah wa da'idah dan zikir lainnya istighfar banyak istighfar ustazfirullah atau sayidul istighfar dan lain sebagainya maka orang-orang yang gemar zikir tentunya bagi mereka yang punya pengetahuan dalam hal ini mereka juga disyariatkan bukan disyaratkan disyariatkan untuk menjaga wududnya sehingga orang yang menjaga senantiasa wududnya merupakan simbol merupakan simbol seorang mu'min dalam hal ini rasulullah bersabda dalam hadith yang dirayatkan imam ibn umajah imam al-tabarani dalam al-kibair dari ubadah bin samid rasulullah sallam mengatakan tidak ada hal apa menjaga wudu kecuali seorang yang beriman orang-orang munafik mana wudu atau yang kita lihat ikhwan dari saudara-saudara kemuslimin yang hanya mungkin keislamannya keagamaannya itu pada identitas saja banyak saudara kita kadang mana hati kita melihat dari kemuslimin agamanya hanya ada pada identitas bahkan yang paling mengiris hati kita hari ini dimana di negeri kita ini banyak orang-orang saudara-saudara kita yang mengaku muslim berusaha menghilangkan bahkan di identitas pun agama iya di negeri ini seperti KTP masih berusaha saudara-saudara kita bahkan sudah ada yang terlaksana terakhir bikin sim saya lihat gak ada lagi kolom agamanya padahal format atau langkau yang lama sim yang lama itu masih ada kolom agama padahal sim terbaru yang saya punya gak ada lagi kolom agamanya bukan hanya ya hilangkan sekis selama seorang pada identitasnya bahkan berusaha mereka menghilangkan segala-galanya di identitas muda gak keislamannya di masjid pun gak nampak di acara keagamaan majlis ta'lim belajar baca quran dan lain sebagainya gak pernah nampak batang hidungnya tapi kalau ditanya muslim wah muslim bahkan kalau kita bicara agama rasanya mereka yang ahli agama Allah saya pernah pancing teman-teman atau saudara-saudara kita bicara tentang masalah kunut subuh masya Allah rame tapi ketika solat subuhnya gak nampak ngomongin agama bisa rame tapi melaksanakan agamanya gak nampak gak kelihatan nah ini kata Nabi wasallam walay yuafidha alal wudhu illa mu'minan hadith ini menggambarkan bahwa orang yang sanggup yang bisa menjaga wudhu itu adalah orang-orang yang beriman bagaimana tidak seorang mu'min seorang muslim setidak tidaknya lima kali dia salat fardhu maka lima kali itu pun disyaratkan bukan disyariatkan lagi disyaratkan baginya untuk berwudhu bagaimana kalau dia duha bagaimana kalau dia tahajud bagaimana kalau dia witir bagaimana dia kira maka semakin banyak kesempatan semakin banyak waktu bagi dia untuk menjaga wudhunya atau seorang yang sedang belajar selang belajar kita mengajar usahakan dalam keadaan suci lihat nabi s.a.w. menjawab salam saja tidak mau sebelum beliau menyelesaikan wudhunya kata nabi s.a.w. ketika dia tahajud ada yang mengucapkan salam beliau selesaikan dulu baru menjawab salamnya dan mengatakan tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salam kalian kecuali karena aku tidak suka berfikir kepada Allah kecuali dalam keadaan tahur dalam keadaan suci ini adab yang kedua dalam bab ini adab yang ketiga mengucapkan basmalah ya asli menjelaskan disini dan jurkan mengucapkan basmalah dalam setiap urusan maupun perkara pekerjaan yang lainnya walaupun kata beliau sanat seluruh hadith-hadith yang disebutkan dalam bab ini masih permasalah artinya dalam bab basmalah untuk pekerjaan atau setiap urusan memang diperbincangkan oleh para ulama ada pun untuk makan untuk wuduk ya jelas tidak diperselisihkan kecuali hanya diperselisihkan atau berbeda pendapat tentang hukum ada pun disyariatkan yang mengucapkan basmalah ketika wuduk ini tidak ada pembicaraan disyariatkan artinya tidak ada perselisihkan diantara ulama kita apakah disyariatkan atau tidaknya tapi sepakat yang masalah untuk riwayat-riwayat yang menjelaskan setiap pekerjaan setiap perkara riwayat-riwayat yang dipermasalahkan ada pun untuk kaitannya dengan wuduk dalam bab wuduk dijelaskan laporan disyariatkan bagi orang yang berwuduk mengucapkan basmalah hanya mereka berbeda pendapat apakah hukum bismillah ketika wuduk itu wajib atau tidak ini yang terjadi perbedaan pendapat akan tetapi kata beliau hadith tersebut saling menguatkan antara yang satu sama lainnya banyak ahli fikih atau fukha yang mengujibkan ucapan basmalah dalam wuduk sangat banyak perulama hadith iznati wal jumlah ulama-ulama fikih yang mengatakan bahwa mengucapkan bismillah ketika wuduk itu ketika mengawali wuduk mengucapkan basmalah itu hukumnya wajib mereka berhujjah mereka beralasan karena tidak pernahnya ditinggalkan ucapan bismillah ketika wuduk tidak pernah dari perbuatan rasulullah bahwa beliau tidak pernah meninggalkan mengucapkan bismillah ketika berwuduk dan ini jelas ya dan ini jelas adab yang keempat hemat dalam menggunakan air ini khuan ada orang kalau berwuduk kerannya gak puas jikainya kalau bukan mentok yang paling besarnya bahkan nabi sallallahu sallallahu jangankan jangankan untuk wuduk untuk mandi satu mud ya cukup bagi beliau untuk mandi ini wuduk kalau dihitung muda berapa muda buka buka keran paling besar perlu kita perhatikan dari wuduk agar kita menjaga menggunakan menghemat air ini yang perlu kita perhatikan bahwa kewajiban kita dalam berwuduk itu adalah meratakan air ke seluruh anggota menyampaikan air kepada seluruh anggota wuduk ini intinya dari wuduk itu bukan kewajiban kita untuk membersihkan kotoran yang ada di anggota wuduk orang habis mandi apa mungkin kotor atau orang sudah mandi kemudian dia wuduk kemudian batal wuduk lagi apa sudah kotor enggak kan tapi intinya wajibnya bagi kita di dalam berwuduk itu bagaimana sampainya air ke anggota wuduk kita ini yang menjadi perhatian kita maka kalau dengan sedikit airnya sudah bisa sampai kenapa harus boros boros kenapa kerannya harus mentok apalagi sebagian masjid tempat wuduknya itu memang kencang airnya walaupun sebagian tempat yang saya lalui Alhamdulillah banyak ada beberapa masjid yang saya dapati itu sudah di-stel kerannya kecil mentok pun dibuat enggak akan banyak ini bagus ini pantas atau patut dicontok untuk pengurus-pengurus masjid yang bertanggung jawab di masjid cari kerannya di desainnya itu enggak bisa dibuka mentok pun pasti kecil airnya ini bagus ini patut dibudidayakan di masyarakat dimasyarakatkan kalau wuduk itu enggak usah kencang-kencang sekali lagi inti dari kita beruduk yang dituntut dari kita bukan sekedar membersihkan dari anggota wuduk kita enggak yang wajib itu bagaimana air itu sesampainya ke seluruh anggota wuduk dan bahkan sering kita lihat kita dapati saudara-saudara kita yang boros memakai wuduk enggak nyampe enggak sempurna wuduknya Allah memang sudah zaman zaman edan kalau orang bilang masa kita sekarang sudah boros pakai airnya tapi wuduknya tidak sempurna padahal dalam berwuduk dalam Islam kita dituntut enggak untuk berwuduk dengan menghemat air jangan boros kalau sekarang misalkan ada air mineral atau kemasan yang gelas kalau kita praktekkan contoh-contoh ada sedotannya bahasa Sumatera Pipet itu dengan sedotan itu sebagai yang tempat untuk keluarnya air untuk kita berwuduk itu bahkan menyisakan kita berwuduk dan sudah bahasa seluruh anggota wuduk kita dengan air itu tapi masih sisa artinya kalau kita mau perhatikan untuk menghemat air itu enggak mesti banyaknya tapi bagaimana perilaku perbuatan bagaimana perhatian kita menyampaikan air ke anggota wuduk kita terlebih ini perhatian kita yang terlebih yang kita perhatikan bukan banyaknya Syekh menjelaskan disini berlebih-lebih menggunakan air tidak dibolehkan tidak dibenarkan dalam Islam bahkan dalam dalam minum artinya ini dalam penggunaan air dalam Islam dalam minum pun tidak boleh berlebihan begitu juga wuduk maupun hal-hal lainnya mandi misalkan ya kalau mandi di sungai enaklah mandi di sungai mungkin masih ada yang belum pernah mandi di sungai tinggal jebur ke pakaian kita atau ganti dengan pakaian masahan untuk mandi masuk ke sungai mudah aman berendam ya enggak ada masalah ini yang kita misalkan di tempat mandi kita di rumah kita di kamar mandi kita atau di kamar mandi umum yang kita menggunakan air masya Allah berlebihan sekali masih artinya bukan hanya ini pembahasan yang kita jelaskan disini bukan hanya saja penggunaan air ini kita dituntut untuk hemat hanya wuduk saja tapi bahkan tadi seperti yang kita jelaskan untuk minum atau untuk perkara-perkara yang lain mencuci atau Allah masya Allah mencuci sudah bersih tapi bilasnya itu berkali tak apa manfaatnya bahkan wuduk pun seperti itu beberapa orang yang pernah saya ajak nasihati dalam hal berwuduk misalkan penggunaan air yang begitu boros kalau setelah saya berbincang dengan mereka ini termasuk salah satu dari wasu-wasu syaitan bisikan syaitan mereka merasa udah wuduk itu kalau gak banyak air ini itu gak bisa sampai air itu ke anggota wuduk mereka sehingga gak puas hati mereka kalau berwuduk itu gak besar sehingga mereka menggunakan air bahkan orang yang saya ajak beberapa orang yang saya ajak berbincang atau ngobrol dalam hal boros menggunakan air dalam berwuduk itu bahkan pernah saya dapati bahwa orang itu sudah berwuduk berwuduk lagi ketika saya tanya ikhwan kenapa kamu lakukan seperti ini apa kata dia kayaknya masih ada anggota wuduk kayak saya yang belum kena air imam dalam hal wasu-wasini ikhwan imam bin Uqayyim menyebutkan riwayat pernah gurunya syulislam ibn Uqaymiyah didatangi seorang lalu ditanya ya imam ya syikh saya mandi jinabah menyebur ke sungai ke kali namun ketika saya keluar dari sungai itu saya masih merasa was-was apakah air itu sudah sampai kepada keseluruh tubuh saya pertanyaan orang tersebut kepada syuh islam ibn Uqaymiyah maka imam mengatakan pulanglah dan kamu tidak lagi wajib sholat maksudnya apa bahwa orang-orang yang termakan was-was syaitan terkadang kurang digunakan akalnya kalau orang sudah tidak berakal tidak wajib sholat begitu juga kita bagaimana orang itu sudah wuduk bahkan pelan airnya kencang digunakannya baru keluar dari tempat wuduk dia mau wuduk lagi katanya apa masih ragu apakah sudah sampai dan kalau memang perlu kita berhati-hati ketika berhuduk itu benar-benar kita jelas ya menggunakan airnya bahwa anggota seluruh anggota wuduk kita sudah terkena air selamatkan kita maka jangan kita terpengaruh dengan was-was ini orang yang kurang menggunakan akalnya terkadang ya maka dalam islam kita diperintahkan dan banyak riwayat riwayat dalil-dalil khususnya dalam berluluk yang kita diperintahkan untuk menggunakan air itu dengan hemat atau sederhana biasa jangan berlebih-lebihan dan kita diperintahkan atau adik dilarang dalam islam berlaku atau berbuat israf berlebih-lebihan dalam segala hal apapun tidak ada yang dibenarkan dalam islam berbuat dengan berlebih-lebihan karena waktu yang singkat yang memisahkan kita mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam pelajaran hari ini dan sudah kita sampaikan adab yang keempat insyaAllah nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala sekalian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita pahami kemudian untuk kita amalkan dalam kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita tutup dengan dua kapal dalam majlis subhanakallahu bihamdika syahadu la ilaha ila anta astaghfiru kawadu bilik wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati